Oke, kali ini saya akan memperadakan mengenai kalibrasi probe normal menggunakan blok V1, ini adalah blok V1 ya, blok V1 ini memiliki ketebalan 25 mm jadi tebalnya 25 mm kemudian ini adalah probe-nya jadi bisa kalian lihat disini bahwa probe ini memiliki frekuensi 4 MHz frekuensi 4 MHz itu ditunjukkan di angka 4 ini lalu 20 ini adalah diameter kristal yang putih diameter kristal ini putih bukan diameter probe-nya tapi diameter kristal kemudian L itu adalah probe ini menghasilkan gelombang longitudinal kemudian karena colokan 1 maka probe ini memiliki kristal 1 biji colokannya adalah jenis Limo 00 jadi Limo 00 adalah seperti ini ini namanya Limo 00 kemudian yang colokan yang besar ini adalah Limo 1 jadi ini adalah Limo 1 yang dicolokkan ke alat kemudian yang dicolokkan ke probe-nya ini adalah Limo 00 nah sebelum melakukan kalibrasi maka saya berubah dulu velocity untuk cepat terambat gelombang suara di baja yaitu 59-20 meter per detik kemudian ring kalibrasi saya gunakan ring kalibrasi adalah ini aspect ini adalah ring saya gunakan 100 mm nah 100 mm nah kemudian oke kemudian blok kalibrasi saya beri kuplan kuplan menggunakan oli lalu probe-nya saya tempelkan ke permukaan benda ini ya permukaan blok kalibrasi ini seperti ini gain dikurangi gain itulah energi atau arus listrik yang diberikan ke pistol sehingga kalau gainnya terlalu tinggi maka puncak juga akan semakin tinggi maka ini gainnya saya turunkan ingat bahwa apabila kita menggunakan ring 100 mm ring 100 mm maka 100 dibagi 25 adalah 4 maka kita akan menghasilkan 4 indikasi di layar yang berasal dari pantulan backwalling nah disini posisi dari masing-masing indikasi di layar monitor dapat dicek menggunakan gate yang warnanya hijau ini gate gate saya taruh di posisi pulsa pertama ternyata disini masih terbaca 18,2 mm jadi ini adalah soundpad atau lintasan suara sedangkan panah yang vertical ini adalah kedalaman jadi kalau kita menggunakan prop normal seperti ini maka antara soundpad dan kedalaman itu penunjukannya akan sama oke harusnya ini tebalnya adalah 25 mm sehingga posisi dari pulsa pertama itu akan saya ubah menggunakan fungsi zero zero pulsa nya saya geser ke kanan supaya posisi tepat di 25 mm oke posisi di 25 mm oke nah ini posisi pulsa pertama di 25 mm posisi pulsa kedua harusnya di 50 mm saya cek dengan gate nah ini 50 mm kemudian yang ketiga ini 75 mm dan keempat ini adalah yang 100 mm jadi 100 bagi 25 adalah 4 indikasi kalau ini saya jadikan ring 50 maka satu layar penuh ini mewakili 50 mm sehingga 50 bagi 25 adalah 2 pulsa ingat bahwa kalau kalian melakukan kalibrasi menggunakan prop normal yang sudut yang apa kristalnya single atau single kristal apabila prop ini diangkat begini maka di layar itu masih harus muncul yang namanya pulsa awal atau initial pulse atau minbang nah pulsa awal itu memiliki lebar di daerah bis lain yang namanya adalah dead zone jadi semua indikasi yang berada dead zone tidak akan kelihatan karena apa karena tertutup oleh indikasi dari pulsa awal ini adalah kelemahan dari prop normal yang kristalnya 1 jadi apabila kalian melakukan kalibrasi kemudian propnya diangkat begini pulsa awalnya tidak hilang pulsa awalnya hilang maka artinya kalibrasinya adalah salah saya kasih contoh kalibrasi yang salah nah disini gate nya saya taruh di posisi pulsa ini kemudian ini kalibrasi yang salah ini pas di 25 penunjukannya sama 25 kemudian pulsa kedua 50 pulsa ketiga 75 pulsa keempat 100 jadi untuk toleransi pembacaan ini masing-masing ini adalah 2% dari ring jadi kalau ringnya 100mm maka toleransi pembacaan ini adalah plus minus 2% kali 100 berarti 2 plus minus 2 ya ini masih kurang dari plus minus 2 masih acceptable nah ini saya lepas begini maka di sebelah kiri tidak ada yang namanya pulsa awal artinya kalibrasinya keliru karena menggunakan probe yang kristalnya 1 probe kristal 1 itu kalau dilepas dari permukaan benda yang diuji maka indikasi harus tetap muncul indikasi awal ini gitu kemudian kalibrasi saya lanjutkan untuk penggunaan probe yang kristalnya 2 atau probe twin probe twin itu kristalnya 2 seperti ini kalian bisa lihat disini kristal 2 ini frekuensi 4 MHz kemudian diameter kristalnya adalah 20 mm lalu disini ada 10 berarti 10 itu adalah fokus fokus dari gelombang suaranya 10 mm dari permukaan ini kristal 2 lalu ada bidang pemisah disini karena kristal 2 maka colokannya ada 2 colokan 2 kayak gini ya tentunya kabel yang digunakan juga harus 2 jadi saya butuh kabel satu lagi colokkan disini kemudian fungsi yang harus dirubah dari alat ini adalah disini ada konfigurasi kalau tadi kita menggunakan probe yang kristal 1 ini single maka kalau kristal 2 harus dirubah menjadi dual kemudian saya tempelkan probe nya di atas permukaan blok oke lalu gain nya saya besarkan nah ini saya memperoleh posisi pulsa back wall dari blok ini jadi pantulan pertama dari back wall pantulan pertama dari back wall yang tebalnya 25 mili meter jadi bloknya tebalnya 25 mili meter makanya disini karena penunjukan masih 60 mili meter maka harus saya geser pulsa tadi ke posisi 25 mili meter saya geser posisinya ke 25 mili meter ini masih 31 lalu saya geser lagi dengan fungsi zero supaya posisinya pas di 25 mili meter nah sekarang saya punya pantulan pantulan pertama dari permukaan belakang di posisi 25 mili meter kalian lihat disini bawah tidak ada yang namanya pulsa awal atau dead zone tidak ada kalau ringnya saya kecilkan menjadi 25 milimeter maka dari permukaan sampai dengan back wall itu tidak ada indikasi apa-apa artinya kalau di bawah permukaan misalkan 3 milimeter dari bawah permukaan ada lubang atau ada diskontinitas maka kita bisa memperoleh indikasi dari lubang tadi di posisi sini dengan yang dihasilkan oleh probe normal yang kristalnya satu akan ada dead zone dead zone akan menutupi indikasi dari diskontinitas yang lokasinya dekat dengan permukaan nah yang perlu diperhatikan dari probe normal yang kristalnya dua kita hanya menggunakan kita hanya menggunakan pantulan pertama dari back wall ini saja untuk mengecek ketebalan atau mencari lokasi diskontinitas sedangkan pantulan kedua dan seterusnya tidak bisa diurus jadi tujuan penggunaan probe yang kristalnya dua adalah untuk memperoleh pantulan dari back wall saja dan untuk mencari diskontinitas di ketebalan material ini jadi ini karena mungkin penunjukannya akan berbeda seperti itu nah jadi itu adalah penggunaan dari probe normal yang kristal satu sama kristal dua untuk kalibrasi kalibrasi itu bisa menggunakan blok V1 yang besar seperti ini atau bisa menggunakan blok V2 blok V2 ini tebalnya bermacam-macam jadi kalau mau pakai kalibrasi di lapangan maka kita bisa pakai blok V2 ini kalibrasi jarak atau kalibrasi sensitivity karena disini ada lubang nah ini tebalnya ada yang 12,5 mm ada yang 20 mm ada yang 25 mm yang saya pegang ini yang tebalnya 25 mm sedangkan yang blok V1 ini besar sehingga kadang-kadang untuk aplikasi di lapangan menjadi terlalu berat oke berikutnya akan saya peragakan kalibrasi menggunakan probe sudut probe sudut ini salah satu contohnya adalah seperti ini kalian lihat disini ini saya punya probe sudut dengan frekuensi 2 MHz kemudian ukuran kristal 20 mm x 22 mm kemudian 70 derajat adalah sudut nominal sudut bias nominal jadi yang diukur disini sudut bias nominal ya sudut bias nominal nah sebelum menggunakan probe sudut maka velocity itu dirubah dulu menjadi velocity gelombang shear atau transversal yang kalau probe normal tadi menggunakan velocity gelombang longitudinal defaultnya disini 32-30 m per detik kemudian kalibrasi jarak sama seperti yang dipakai untuk probe normal tadi kalibrasi jarak dilakukan dengan mengarahkan gelombang suara ke jari-jari 100 mm ini jari-jari 100 mm dari notch ini dari notch ini ke sini back wall sini adalah 100 mm jadi kalibrasi jarak untuk kalibrasi perlu diperhatikan baik menggunakan probe normal atau probe sudut harus selalu memunculkan minimum 2 sorry 2 indikasi tadi pada waktu penggunaan probe normal kalibrasi probe normal saya menggunakan ring 100 mm sehingga 100 x 25 adalah 4 indikasi kalau kita menggunakan probe normal kalibrasi pada blok W1 pakai ring 50 maka 50 x 25 akan muncul 2 indikasi tidak boleh melakukan kalibrasi probe normal pakai blok V1 ini yang tebal yang 25 menggunakan ring 25 karena cuma muncul 1 indikasi tidak boleh jadi harus minimum muncul 2 indikasi nah karena jarak dari notch ini ke permukaan lengkung ini adalah 100 mm maka saya harus menggunakan ring minimum 200 mm meter jadi ini 200 mm lalu saya colokkan kabel probe nya ke probe ke kabel probe nya ke probe nya ini yang tadi saya ambil dulu nah saya colokkan sini oke sudah saya colokkan ini lemon 00 ya sama seperti probe yang normal tadi colokkan lemon 00 kemudian jangan lupa dirubah konfigurasi probe nya dari dual menjadi single oke velocity sudah dirubah nah sekarang saya mau mencari yang namanya exit point exit point adalah tempat dimana gelombang suara itu keluar dari dalam probe jadi di dalam probe ini ada kristalnya kristal menghasilkan gelombang suara yang kalau saya tempelkan probe nya ke permukaan blok ke arah notch begini nah ini maka lokasi dimana gelombang suara keluar dari dalam sini juga benda ini nah itu adalah exit point jadi kita harus tahu exit point nya dari depan sini ke exit point adalah X X nya berapa milimeter makanya sekarang saya mau cek berapa besar X nya caranya adalah saya mencari indikasi dari back wall dengan R 100 mm itu pada posisi yang tertinggi pada posisi tertinggi nah ini adalah posisi tertinggi nah di posisi ini kita baca ya kita baca penunjukan dari angka di sini kelihatan sini sekitar 19 atau 20 mm 20 mm jadi X adalah diukur dari depan leading leading edge sampai dengan exit point X nya adalah 20 mm karena sekarang kita bisa tahu bahwa exit point ada di 20 mm dari bagian depan atau leading edge jadi gelombang suara keluar menuju material ini di lokasi ini adalah index atau exit point nah kita sudah tahu exit point nya dari 20 mm kemudian untuk kalibrasi jarak maka yang kita lakukan adalah kita mengatur bagaimana supaya indikasi yang diperoleh dari posisi X 20 mm tadi yang tertinggi indikasi tertinggi tadi ini posisinya di 20 mm eh sorry di 100 mm dan posisi di 200 mm ini sudah saya taruh git nya di posisi ini diperoleh hasil 100 mm mungkin kurang pas nah sudah pas 100 mm tentunya pada posisi indikasi kedua ini harus 100 mm harus 100 x 2 200 mm nah 200 mm ya 200 mm nah jadi ini sudah terkalibrasi jaraknya jadi ingat bahwa kalibrasi jarak itu harus minimum muncul 2 pulsa kalau 30 pulsa ya tidak apa-apa kan ini ringnya dari 300 atau 250 250 kan tetap muncul 20 pulsa 300 tidak bisa dibaca ya 20 saja atau ring 200 cukup lah 100 dan 200 mm 1 pulsa saja tidak bisa kalau untuk kalibrasi minimum harus muncul 2 pulsa nah ini adalah kalibrasi jarak dan penentuan exit point untuk probe sudut ya probe sudut menghasilkan gelombang longitudinal jadi ini adalah pekerjaan yang dilakukan untuk alat digital jadi pada alat digital apabila kita kita melakukan kalibrasi dengan atau pemeriksaan pengujian dengan ring 200 maka di layar akan muncul angka 200 ya jadi divisinya muncul 200 ingat kemarin sorry ingat rumus inkrement per divisi sama dengan ring dibagi 10 ya ring dibagi 10 nah inkrement per divisi sama dengan ring dibagi 10 itu hanya berlaku untuk alat yang analog karena pada alat digital apabila disini ring 200 maka divisi disini 200 kalau ini saya ruban jadi 50 maka disini angkanya adalah 50 mari kita lihat alat yang analog nah ini adalah alat analog jadi kalian bisa lihat untuk alat analog ya alat analog itu seperti yang terlihat disini nah ini adalah layar monitornya jadi ring itu adalah panjang yang diwakili oleh satu full screen width atau lebar layar penuh jadi mau pakai ring 100 ring 200 ring 300 ring 50 mm maka divisi masih menunjukkan angka 10 lawang angkanya kan disablon jadi tidak akan bisa berubah-ubah seperti halnya pada alat yang digital oleh karena itu maka pelajaran ultrasonic itu didasarkan pada penggunaan alat analog dengan rumus increment per divisi sama dengan ring dibagi 10 10 itu berasal dari sini jadi kalau angka yang disablon itu 0 sampai 5 ya rumusnya increment per divisi sama dengan ring dibagi 5 kalau ini angkanya sablonannya 100 ya rumusnya jadi increment per divisi sama dengan ring dibagi 100 jadi ini adalah peninggungan divisi untuk satu layar penuh demikian yang bisa saya jelaskan selamat menikmati